Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar Kita sekarang membahas tentang gerakan moral road safety dari rumah Kita menyadari bahwa kesadaran, tanggung jawab, kepekaan, kepedulian Terhadap keselamatan berlalu lintas ini sangat penting dan mendasar Ini harus dibangun dari rumah Kesadaran ini bukan karena ketakutan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena sesuatu Tetapi karena punya tanggung jawab dan ingin disiplin Gerakan moral dari rumah, mari kita sama-sama membangun Keteraturan sosial, khususnya lalu lintas, yang aman, selamat, tertib, dan lancar ini dari rumah Jadi artinya ketika kita akan berlalu lintas Baik kita berkendara Entah itu roda empat, atau dengan sepeda motor, atau dengan sepeda, atau berjalan kaki, atau menggunakan angkutan umum Atau apa saja, ketika kita menggunakan jalan dalam berlalu lintas Kita harus memiliki kepekaan, kepedulian Dan tanggung jawab, akan keselamatan diri kita maupun orang lain Kita melihat bahwa permasalahan-permasalahan lalu lintas ini sosial kosnya sangat mahal Dan ini menimbulkan dampak dan efek kemana-mana Dan bahkan merupakan suatu citra atau refleksi atas budaya bangsa Jadi kita harus membangun ini dengan penuh kesadaran Dengan kita membangun literasi untuk road safety Maka kita dapat memberikan suatu pemikiran Bahwa perubahan mindset ini sangat penting Dan segala sesuatu mulailah dari rumah Keteladanan orang tua, ibu yang peduli Dan juga bagi anak-anak di bawah umur Tidak lagi diizinkan untuk menggunakan kendaraan bermotor sembarangan Korban sudah banyak Kita bisa menjadi korban Menjadi pelaku yang merusak, menghambat Bahkan mematikan produktivitas kita maupun orang lain Oleh sebab itu, maka dari rumah kita lah Mari kita mulai melangkah keluar dari rumah Kita siap untuk berlalu lintas Siap diri kita Siap kendaraan yang akan kita gunakan Siap kita untuk memahami Dan kita juga waspada Stop pelanggaran Stop kecelakaan Dan keselamatan ini memang untuk kemanusiaan Rumah ini menjadi bagian penting Mari kita bangun Ketangguhan bangsa ini dari keluarga-keluarga kita Anak-anak merupakan harapan bangsa Generasi penerus Keteladanan, keteraturan, kesadaran, edukasi, transformasi Atas keselamatan juga dimulailah Dari rumah kita Memulai dari rumah kita ini Akan menguat Apabila kita semua saling bahu-membau Saling peduli Kita semua dapat membangun Menata keteraturan sosial Maka Gerakan moral safety dari rumah Merupakan kesadaran Bahwa kita Memiliki tanggung jawab Untuk keselamatan Bagi diri kita Maupun orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!